Hai, Novita Tandri disini sekolah anak remaja dan keluarga mau bicara tentang merangkak lagi nih. Banyak banget ya saya temukan di dalam ruang konselin saya anak-anak kita itu tidak merangkak. Kenapa? Karena mereka berpikir, orang tua berpikir bahwa dengan tidak merangkak dan langsung bisa berdiri dan berjalan merupakan satu progres advance dalam arti anaknya lebih hebat karena tidak melewati proses merangkak. Merangkak dianggap bikin kotor, lantainya berkuman dan berbakteri gitu ya. Dan anak-anak lebih baik digendong terus menerus dan akhirnya distimulasi untuk berdiri lari langsung gitu kalau bisa. Tetapi merangkak ternyata penting sekali, stimulasi dari semua saraf-saraf yang berada di tulang belakang mereka. Dan itu berkaitan dengan konsentrasi belajar mereka. Yuk 6 bulan, stimulasi anak-anakmu untuk merangkak karena sangat bermanfaat untuk masa depannya. Okay? Happy parenting, the hardest job you will ever love. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!